Personel kepolisian di seluruh Indonesia akan dikerahkan untuk melakukan penjagaan dan pengamanan terkait dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengungkapkan setidaknya ada 52.636 lokasi yang akan dilakukan pengamanan oleh aparat kepolisian. Angka itu meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Teribuan lokasi yang diamankan tersebut terdiri dari gereja sebanyak 49.702, terminal 711 titik, pelabuhan terdapat 653 titik, selanjutnya bandar udara yakni 206 titik, untuk pasar dan pusat perbelanjaan polisi akan amankan 3.693 lokasi, sedangkan objek wisata ada 3.709 titik.